Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu Provinsi, Sulawesi Barat, melakukan reses masa sidang ketiga di pondok pesantren Hidayatullah Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira. Kedatangan Ketua DPRD yang didampingi kabak persidangan DPRD Kabupaten Pasangkayu saat ke lokasi reses yang juga sebagai dapil pemilihannya, disambut hangat para pengasuh dan pembina serta santri dan santriwati. Di hadapan puluhan santri dan santriwati, politisi partai Hanura itu mendengar langsung aspirasi dan keluhan para pengasuh dan pembina terkait kekurangan fasilitas pondok pesantren atau rumah Quran Hidayatullah. Alwiati berkomitmen, aspirasi yang diserap itu akan diteruskan ke pemerintah daerah agar mendapatkan perhatian, apalagi berkaitan dengan visi misi Bupati Yaumil Herni yang memprogramkan rumah Tafidz di desa-desa. Sementara Marzuki, Ketua Yayasan Hidayatullah Bambaira menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD karena sudah memilih pondok pesantren untuk melaksanakan reses. Ia pun berharap bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Diketahui, sebelumnya reses Ketua DPRD banyak dilakukan di masyarakat. Namun di tahun ini ia memilih reses di pesantren. Selain karena mendukung program visi misi Bupati, juga untuk menindaklanjuti keinginan Muhammad Sa'al, wakil Bupati yang saat itu masih memimpin pasang kayu dan ingin menjadikan daerah wilayah Bambaira banyak penghapal Al-Quran. Artinya sesuai dengan jadwal saya reses kembali ke Dapil, saya melihat di bawah ini ada beberapa pondok pesantren yang sudah berjalan. Jadi saya di sini tidak mau lari dari yang menjadi visi misi Bupati. Mudah-mudahan kunjungan saya ke sini melihat langsung pondok pesantren yang membina anak-anak. Mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah ke depan. Kalau diperhatikan kami di sini, karena ini sudah masuk ke tahun ke-3, beginilah kondisinya. Bangunan masih baru ini dengan sementara dikerja. Jadi betul-betul kami mengharapkan bantuan atau aspirasi dari para dewan-dewan yang ada di pasang kayu ini. Berarti termasuk bersyukur juga ya dikunjungi. Alhamdulillah, biasa kami sangat bersyukur atas kunjungannya ibu ketua ini. Dari Pasang Kayu, Sulawesi Barat, Darmawan, Jurnal TV, mengabarkan.